Sebuah tembok penahan air di desa Lubuk, Sepang, tepatnya di pemukiman dusun 1, Roboh, sepanjang 25 meter. Sebelumnya, kerusakan diawali dengan hancurnya bronjong berukuran 1 meter lebih pada tahun lalu. Tak kunjung diperbaiki, kerusakan merambat hingga menyebabkan tembok penahan Roboh. Satu rumah warga terancam hanyut jika air meluap karena hanya berjarak tak lebih dari 1 meter dari badan sungai. Inilah kondisi tembok penahan di dusun 1, Desa Lubuk, Sepang, Lahat. Tembok penahan air ini Roboh usai diterjang luapan air sungai Lematang yang sering meluap. Kerusakan diawali dengan hanyutnya bronjong berukuran 1 meter lebih pada tahun lalu. Karena tak kunjung diperbaiki, air yang mengalir menyentuh langsung ke tembok penahan dan menyebabkan tembok sepanjang 25 meter dan tinggi lebih dari meter Roboh. Satu rumah warga terancam hanyut jika air tiba-tiba meluap lantaran jarak rumah dengan badan sungai tak lebih dari 1 meter. Selain itu, tembok penahan yang berada di pangkal desa ini juga dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk air ke desa Lubuk, Sepang. Jika tidak segera diperbaiki, mengantisipasi kondisi ini warga hanya memasang penahan berpakayu dan bambu yang berfungsi mengurangi runtuhan tanah jika hujan turun. Pemerintah desa setempat sudah melaporkan kejadian kejadian ini ke pihak kecamatan dan pihak PPBD Kabupaten Lahat. Perbaikan diharapkan segera dilakukan guna mengantisipasi bencana yang lebih besar. Dari Lahat, Balaputra Anyus, melaporkan.